hai hai cek 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 1 2 tes cek cek 1 2 tes dicoba cek 1 2 tes low dicoba tes oke Assalamualaikum jumpa lagi di channel ini di video kali ini saya kedatangan ampli servisan ya Hai merknya teman-teman bisa baca sendiri bosetek bosetek ini mereknya kali ya bosetek cara bacanya saya nggak ngerti ini cara batinnya gimana ini bosetek ampli ini katanya sih hidup sih tapi katanya miknya enggak berfungsi kemudian volume-volume ini enggak berfungsi artinya power ini Hai saya coba hidupkan dulu nah sebenarnya ampli ini hidup ya terdengar suara kipas suara kipas sudah menyala lampu indikator juga sudah menyala tapi enggak keluar suaranya ya saya coba pakai mic mic wireless murah cek 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 1 cek 1 saya pakai speaker kecil 6 in tapi sebenarnya kayaknya sih Hai suaranya masuk ya masuk Hai saya coba kasih contoh nih ini kan pik ya pik gain Hai perhatikan lampu ini saya coba suara saya akan dikencangkan ya perhatikan lampunya cek 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 1 1 tes nah ini lampu piknya indikator piknya ini menyala ketika saya pakai suara ya menggunakan mic artinya suara ini sebenarnya sudah masuk ya tetapi tidak bisa keluar di sepikirnya jadi piling sih ya piling saya mungkin ada masalah di drivernya ya Hai ada masalah di drivernya atau power drivernya atau Hai dikit amplinya ya kalau misalnya pakai kit rakitan itu dikit Ocl-nya atau SOCL-nya mungkin ada masalah bisa jadi di transistor finalnya mungkin ya biasa akan belum bongkar ini ini hanya piling aja dulu jadi kesimpulannya ampli ini hidup tapi bisa keluar suara eh ampli ini hidup tapi tidak bisa keluar suara tadi tadi saya sudah tes nih jadi suara itu mungkin sudah masuk ya tapi nggak bisa dikeluarin ini Jack ini apa namanya input A input B Oh nggak ada ini teman-teman suaranya kita coba lihat bagian belakangnya nah ini bagian belakang ya ada dua buah kipas nyedot ini Jack inputnya ini untuk Jack speaker oke saya akan coba bongkar ya kita akan lihat kita sama-sama lihat dalamnya ini seperti apa kemudian kita nanti cek bareng-bareng kira-kira penyebab ampli ini nggak bisa keluar suara itu kenapa oke simak terus video ini ya oke teman-teman kita lanjutkan sekarang ampli ini sudah bisa berfungsi normal ya penyebabnya kenapa ampli ini hidup tapi tidak keluar suaranya ternyata sebenarnya sangat sepele ya sangat sepele namun yang saya akan kasih tahu adalah langkah pengecekan atau langkah yang saya kerjakan untuk mencari kerusakan dari ampli ini ya yang pertama ampli ini saya hidupkan posisi sudah terbuka seperti ini nah yang saya lakukan adalah saya coba hidupkan nah kemudian saya perhatikan di ini protektor nah protektor ini ketika saya hidupkan amplinya protektor ini berfungsi dengan normal ya artinya setelah beberapa detik dihidupkan ciri ciri cirinya yaitu keluar suara cetak gitu ya kalau kita matikan dia akan off kalau kita hidupkan dia akan bekerja setelah beberapa detik ciri cirinya bunyi ya keluar suara cetak seperti itu kalau misalnya protektor ini berfungsi artinya memang tidak ada masalah di power driver nya jadi dugaan saya di awal adalah meleset saya pikir kenapa tidak keluar suara kemungkinan ada kerusakan di power driver nya ternyata tidak ya jadi driver ini bisa berfungsi dengan baik ciri cirinya protektor ini berfungsi atau bekerja cetak begitu tetapi kenapa ketika kita pasang mic ataupun musik dari HP kemudian volume kita besarin itu sama sekali tidak keluar suaranya ya sama sekali nah jawabannya nanti kemudian langkah yang saya lakukan adalah tentunya mengukur tegangannya ya voltase saya ukur tegangan 12 volt min dan plus nya disini ini IC nya IC 7812 dan 7912 nya ternyata tegangannya keluar ya masuk tegangan 12 volt disini disini harus semua terisi 12 volt ya di preamp mic dan juga bagian blok pun kontrol nya harus terisi 12 volt dan tegangannya memang ada semua ya kemudian ada juga tegangan 5 volt nya disini ada IC 7805 ini juga masih berfungsi artinya semua tegangan normal ya karena kalau kita memperbaiki sebuah perangkat elektronik itu kan terutama tegangannya harus ada dulu ya harus hadir dulu normal tegangan utamanya untuk power ini ini sudah ada kemudian untuk tegangan tune kontrol 12 volt juga sudah ada artinya memang power ini terutama di drivernya nggak ada masalah ya kemudian di perkabelan juga nggak ada yang putus soket-soket masih bisa berfungsi dengan baik ya sudah saya cek kemudian solderan retak-retak pun tidak ada ya dan saya coba eksperimen untuk mencari tahu kerusakannya dimana yaitu yang saya lakukan adalah menjanfer ya menjanfer di ini volume nya ya volume utamanya saya janfer dan di volume musik bagian musik juga saya janfer bagian volumenya jadi bukan bailen bass treble bukan di bagian volumenya volume awal ya volume gainnya itu saya janfer jadi di janfernya itu artinya dilangsungkan ya jadi tanpa menggunakan potensio jadi kaki input dan kaki output disatukan atau di janfer dan setelah penjanperan menggunakan kabel ternyata ampli ini bisa keluar suaranya nah berarti masalahnya ada di bagian panel-panel tune control ini panel-panel potensio dan saya pun mengganti beberapa potensio nah ini dia ini potensio yang saya ganti dan setelah pergantian potensio ini ternyata power ampel ini bisa berfungsi dengan normal jadi kerusakannya adalah di potensio nya mungkin sudah karena pemakaian yang lama ya jadi sudah korosi mungkin sudah berkarat atau apalah namanya ya jadi seperti itu oke teman-teman jadi kesimpulannya adalah kenapa power ampel ini hidup tidak keluar suara tapi penyebabnya adalah kerusakannya bagian potensio potensio nya ini pada rusak dan sudah saya ganti ya nah jadi seperti itu karena kalau misalnya dilihat dari komponen itu ya kita bisa lihat ya tidak ada yang terbakar elko nya juga masih munus ini elko nya menggunakan 10.000 mikro 80 volt hanya dua teman-teman tegangannya voltasinya itu 51 volt ya menggunakan 51 volt jadi lumayan besar juga oke teman-teman semoga informasi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat ya kurang lebihnya saya mohon maaf jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh